Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah ungkapan yang sama bisa kita tasbihkan kepada surga? Banyakkah jalan menuju surga? Jelas lebih banyak daripada jalan menuju Roma. Kalau kita berbicara tentang jalan dalam Al-Quran, ada banyak istilah yang digunakannya. Yang paling populer itu dua. Satu, pasti kita sebut setiap hari 17 kali. Yaitu sirat, jalan lebar, al-mustaqim yang lurus. Itu jalan menuju surga. Tapi ada jalan-jalan lain yang juga disebut oleh Al-Quran, sabil. Sabil itu juga jalan. Tetapi sirat ini tunggal. Sabil ada yang tunggal, ada yang jama. Itu berarti sabil ini banyak jalan. Tetapi dia bagi dua lagi. Ada jalan yang diistilahkannya subulus salam, jalan-jalan kedamaian. Di jalan-jalan kedamaian ini banyak ragamnya. Sabila al-mustaqim, jalannya orang bertakwa. Sabilillah, itu yang paling umum. Jalan Allah. Ada juga jalan sabila al-mujrimi, jalannya orang-orang pendurhaka. Sabila al-ladhina laya'alamun, jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Sabila tohud, jalannya para tirani. Nah, kalau kita berkata jalan menuju sorga, bisa jadi jalan kecil, bisa jadi jalan besar. Jalan kecil ini, itu selama bercirikan kedamaian, maka itu jalan menuju ke sorga. Jadi intinya damai. Kalau begitu kita berkata, damailah dengan diri Anda. Damailah dengan orang lain. Damailah dengan semua makhluk. Itu adalah jalan menuju ke sorga. Bagaimana jalan kedamaian itu? Bermacam-macam. Haji sabilillah. Menuntut ilmu sabilillah. Bersedekah sabilillah. Banyak sekali. Ya, toh? Nah, jalan-jalan kecil ini, mungkin ada orang tempuh jalan zakat. Ada yang tempuh jalan belajar. Ada yang tempuh jalan, membantu orang, dan sebagainya. Semua jalan ini mengantar. Mengantar ke mana? Mengantar kepada as-sirat al-mustaqim, jalan lebar yang lurus. Jalan lebar yang lurus itu cuma satu. Tetapi bisa menampung aneka pejalan. Karena dia lebar. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi kalau sudah masuk di sini, itu seperti jalan tol. Berarti, kan ada juga ilustrasi yang menggambarkan jalannya kecil, dibelah seperti sehelai rambut yang dibelah tuju. Itu ilustrasi yang keliru. Itu sangat keliru. Tidak ada dasarnya itu. Habib biasa bilang, yang berpendapat bahwa jalan menuju ke sorga, atau jalan menuju ke neraka itu, seperti rambut di belah tuju, yang salah yang buat jalannya. Ya kan? Ya, pasti kan orang jatuh. Ini sirat al-mustaqim, jalan lebar yang lurus. Supaya Anda tidak jatuh, walaupun lebar, jangan di pinggir. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Di tengah. Pasti Anda sampai ke tujuan. Allah membuat jalan itu luas dan lebar, karena Allah ingin kita masuk sorga ya? Kita ingin kita masuk sorga, dan ingin kita tidak berdesak-desakan. Jangan bertengkar selama Anda berada di jalan itu. Jalannya lebar. Kalau Anda mau jalan di sini, silahkan ada jalan. Kita bisa beda-beda. Misalnya, sekarang. Trawe 20 atau 8. Bisa dua-duanya masuk. Rukya atau hilal. Semuanya bisa. Dia menampung semua pejalan. Cirinya, damai. Kalau tidak damai, itu bukan jalan menuju ke sorga. Damai dengan diri, damai dengan orang lain. Apapun kebaikan masuk. Jadi jangan anggap kebaikan itu cuma sholat. Ada orang, kesenangannya, sholat, 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 tahajud, ini-ini segala. Itu jalan menuju ke sorga. Selama syaratnya, masuk di kedamaian itu, dan puncak kedamaian itu, apabila Anda bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu jalan ke sorga. kalau jalan ke neraka juga, apakah Al-Quran memberikan ilustrasi? Apakah sama itu juga luas? Atau memang bagaimana? Mungkin sempit. 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 Jadi kok mau cari jalan yang sempit itu? Jalan ke neraka itu akibat Anda tidak tahu jalan itu, sehingga tersesat. Ada ilustrasi tentang syarat al-mustakhi, jalan ke sorga. Itu digambarkan jalan mendaki. Waktu orang mau mulai jalan, ada yang menakut-nakuti. Eh, tinggi, capek. Ada yang menakut-nakuti. Eh, bisa sesat itu, tinggi sekali. Ada yang menakut-nakuti. Ada yang mengiming-iming. Tidak usah di sana, lewat sini saja. Apa yang dibutuhkan ketika itu? Tekad yang kuat. Saya mau jalan di sini, apapun akibatnya. Oke, berjalan. Begitu dia berjalan beberapa langkah, sudah naik. Dia sudah lihat, lho, rupanya ada rambu-rambu jalan. Rupanya ada tempat-tempat istirahat. Rupanya ada telaga-telaga air. Dia lanjutkan terus perjalanannya menuju sorga. Hampir di puncak, dia menemukan kendaraan. Kendaraan yang disiapkan Tuhan, mengantar dia ke puncak, mengantar dia ke sorga. Jadi jalan menuju sorga itu, jalan-jalan kecil ini banyak, jangan pertengkarkan. Oh, ini tak salah tahajud. Ini tidak puasa Senin kemis. Boleh jadi dia belajar, boleh jadi dia mengajar, boleh jadi dia membimbing orang. Itu semua jalan ke sorga. Kita ketemu di jalan yang lebar. Jalan yang lebar, perlu tekad yang kuat. Karena banyak penghambatnya. Namun kalau sudah berjalan, Anda akan merasakan kenikmatan. Dan anak ingat, abis selalu bilang, surga terlalu luas. Untuk semuanya bisa masuk surga terlalu luas, jangan memonopoli surga. Dan juga jangan memonopoli jalan menuju surga. Dan jangan menganggap orang lain yang di samping Anda, walaupun beda itu, tidak sampai ke surga. Di jalan tol, tidak bisa keluar. Kalau di jalan tol, keluarnya kalau sampai tujuan. Dan tujuannya surga, insya Allah. Ujiannya surga. Mudah-mudahan kita semua menuju ke sana. Terima kasih ya Biku. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Insya Allah kita ketemu lagi di Syihab dan Syihab edisi Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!